Penyelidikan perkara kebakaran gedung kejagung terus berlanjut. Hari ini, Bares Krim Polri memeriksa 6 saksi tambahan dari internal kejaksaan agung. Bares Krim Polri tidak merinci materi pemeriksaan saksi-saksi kebakaran gedung kejaksaan agung. Meski demikian, 6 saksi merupakan orang-orang dari internal kejagung. Selain itu, Bares Krim sudah mengirimkan surat pemanggilan saksi dari pihak ahli. Di antaranya dari Kementerian PUPR, BPOM, dan juga penjual cairan pembersih debu merek top. Dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa adanya tukang bangunan atau kuli yang sedang melakukan pekerjaannya di lantai 6 pada gedung tersebut. Melaksanakan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dari kejaksaan agung RI. Kemudian yang ketiga, penyidik juga mengirimkan surat panggilan kepada ahli dari Kemenpur, kemudian BPOM, dan penjual dust cleaner merek top yang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Sebelumnya, Bares Krim Polri menyimpulkan ada peristiwa pidana dalam kebakaran markas Korps Adiaksa Agustus lalu. Dari Jakarta, Louis Ayu, Arief Tribawono, INews, melaporkan.